Nilai tukar rupiah yang terus terpuruk di atas 13 ribu perdonan Amerika Serikat pemaksa perbankan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Industri keuangan juga meminta nasabah korporasi mengeram ekspansi bisnis untuk menghindari ancaman kredit macet. Tidak hanya pemerintah dan Bank Indonesia yang disibukan membendung keterpurukan rupiah. Perbankan besar juga dipaksa memutar otak beradu strategi dengan kecepatan pelemahan rupiah yang semakin sulit dihindari. Bank beraset terbesar kedua di tanah air yakni Bank Mandiri berusaha membentengi resiko kredit macet akibat selisih kurs yang melebar. Salah satu upaya yang dilakukan Mandiri adalah menahan ekspansi kredit di kisaran 15%. Selain semakin selektif memilih debitur, Bank Mandiri juga mengimbau nasabah korporasi untuk menahan ekspansi yang menggunakan dolar. Kalau yang terkait kursus enggak ya, terkait kursus belum ya karena baru kan kenaikannya. Tapi kita sudah lakukan stress testing, kita sudah identifikasi sektor dan nasabah mana yang kita perlu hati-hati dan itu kita sudah kiritim untuk mengingatkan nasabahnya. Berbeda dengan Bank Mandiri yang terang-terangan semakin waspada, Bank milik investor Malaysia, si IMB Niaga mengaku pelemahan rupiah saat ini belum mengkhawatirkan. Bulan ini, belum sebulan penuh, sudah drop euro menjadi 1,07. Bahkan orang bilang drop sampai 1 banding 1 loh. Jadi dropnya euro itu jauh melampaui dengan dropnya rupiah. Jadi ini adalah kondisi dunia, jadi ini bukan soal fundamental Indonesia ini. Ini adalah masalah bahwa semua dana-dana itu mengalir ke Amerika. Mengutip data statistik perbankan Indonesia, meski tipis tren penyaluran kredit oleh perbankan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akhir 2014, outstanding kredit falas mencapai 635,44 triliun rupiah. Naik 7,87 persen dari posisi 2013 sebesar 589,05 triliun rupiah. Tim Liputan Bloomberg TV Indonesia Terima kasih telah menonton!